The B-I-B-L-E, yes that's the book for me, I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E Renungan Harian ini diadaptasi dari buku Renungan Harian, STAR, Bina Warga GKI Halo Bintang, sudah pulang sekolah nak? Kok tumpen Bintang diam-diam saja? Ada apa nih? Iya mah, Bintang tadi sedih, soalnya Bintang habis diecek sama teman-teman Bintang, jadi Bintang sedih Loh, kenapa Bintang? Kok Bintang bisa diecek? Iya mah, tadi tas Bintang kan terbuka, lalu teman-teman melihat, tetapi tidak membantu Bintang untuk menutupnya Malah tadi Bintang diketawain sama Diki Terus Diki manggil teman-teman untuk melihat, kalau tas Bintang terbuka dan ada yang sobek Bintang sedih, tapi tadi Bintang langsung duduk dan diam saja Wah, Bintang hebat, Bintang tidak menangis sampai di rumah Bintang sudah bisa memaafkan teman-teman Atau ada sesuatu lain yang terjadi Iya mah, jadi tadi waktu Bintang sama Andi ke perpustakaan Andi lari-lari, terus Andi menjatuhkan beberapa buku Tapi karena Andi takut, Andi langsung pergi Kebetulan Diki datang mah, dan ibu penjaga perpustakaan juga datang Lalu bertanya, siapa yang menjatuhkan buku? Lalu karena Bintang kesal dengan Diki, seharusnya Bintang mau bilang kalau Diki yang menjatuhkannya mah Tapi Bintang ingat firman Tuhan, kalau kita tidak boleh mengucapkan sasjaksi dusta atau berbohong Jadi Bintang berkata jujur Walaupun sebenarnya Bintang masih kesal dengan Diki mah Wah, benar Bintang Puji Tuhan, Bintang mendengarkan suara roh kudus Yang menuntun Bintang untuk mengatakan kebenaran Dan bukan mengatakan kebohongan atau saksi dusta Nah, itu berarti Bintang sudah melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan Bintang Hebat Bintang rajin sekolah minggu dan melaksanakannya di dalam kehidupan Bintang Puji Tuhan, mah Sekarang Bintang mau selalu belajar untuk memperkatakan kebenaran saja Dan Bintang mau mengasihi teman-teman Bintang yang tidak baik kepada Bintang Dan mengajak mereka sekolah minggu Ya, benar sekali Bintang Itu adalah tindakan yang baik Kita harus saling mengasihi dan memperkatakan kebenaran dalam hidup kita Siap, mah Nah adik-adik, mari kita belajar untuk memperkatakan kebenaran saja Dan jangan sampai kita mengucapkan saksi dusta atau mengucapkan kebohongan Karena itu adalah perbuatan yang tidak taat kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya